Intro Apa kira-kira figur menteri dengan nama besar di kalangan anggota pabingan? Kenyataannya kan tidak ada yang dicompot itu. Kalau mengubah peta ya menteri yang disebutkan oleh presiden impor-impor itu ternyata-nyata yang digeser ya. Dan tidak jarang diantara mereka sukses di bidang itu kan. Halo ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id. Obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Presiden Jokowi akhirnya mencopot dua menteri dalam reshuffle kabinet 15 Juni. Presiden juga melantik tiga wakil menteri di waktu bersamaan. Sebelum reshuffle diumumkan, beberapa politisi senior dari partai politik, koalisi pemerintah memberikan statement bahwa akan ada nama besar yang akan diganti. Bahkan disebutkan juga pergantian nama besar menteri itu akan berdampak pada peta politik di Indonesia. Namun ternyata, menteri yang diganti bukanlah menteri yang memiliki dukungan dan pengaruh politik yang dikatakan oleh para politisi. Nah apa arti reshuffle kabinet kali ini? Kita akan membahasnya dengan pendiri lingkar madani Ray Rangkuti yang sudah hadir melalui Zoom. Selamat sore Pak Ray. Selamat sore. Terima kasih Pak Ray atas waktunya. Ya. Oke baik Pak, kita awali dialog dengan gambaran umum nih Pak. Di mata Pak Ray Rangkuti sendiri, seperti apa nih Pak? Tafsir peristiwa reshuffle pada 15 Juni ini. Apakah murni soal kinerja? Atau ada sisi politik yang kental? Yang mungkin Pak Ray baca dari dinamika statement Presiden akhir-akhir ini Pak Ray? Ya, kalau mencopot menteri perdagangan itu saya kira ya itu murni pertimbangan objektif ya. Pak Ludi saya kira tidak terlalu apa namanya itu ya, memuaskan lah kinerjanya terkait dengan perdagangan kita secara umum. Lebih khusus lagi soal pengadaan dan distribusi minyak goreng khususnya ya. Yang kita tahu hampir sudah enam bulan, disuruh soal minyak goreng ini terus berlangsung gitu. Jadi kalau Pak Ludi kemudian dicopot, ya itu sesuatu yang bisa dinyatakan rasional ya. Bisa dilihat sebagai tindakan yang tepat gitu. Nah, tetapi penggantinya ini justru yang menurut saya tidak terlalu mengembirakan juga gitu. Bahkan para tingkat tertentu apa tidak terlalu beresiko kepada Presiden untuk menempatkan ketua umum partai politik di dalam satu kursi kabinet di lingkaran ekonomi gitu. Itu artinya sekarang ekonomi kita itu dipegang oleh dua partai politik ya setidaknya itu. Dalam hal ini adalah partai wakar, diwakili oleh Pak Irlangga, dan yang kedua partai PAN yang diwakili oleh Pak Hulki Blihasan. Dan keduanya adalah ketua partai gitu. Padahal kan harapan kita, saya tidak tahu juga apakah ini harapannya Pak Jokowi gitu ya, bahwa kursi kabinet yang ekonomi itu ya sebaiknya ditangani oleh kelompok non-partai politik agar satu-satunya perhatian, pikiran, macam-macam itu terkait dengan ekonomi ini ya sepenuhnya hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul gitu. Dimana justru ya menteri perdagangan kita malah diambil oleh partai politik yang dalam bayangan saya sih semestinya ditempati oleh kelangan non-partai politik agar betul-betul dapat bekerja sepul selama 24 jam untuk keperluan mengelola ekonomi kita dimasakkan, khususnya katakan misalnya selama ini di dunia perdagangannya gitu. Oke Pak Re, nah kalau kita lihat statement salah satu pernyataan partai pendukung pemerintah, salah satu pimpinannya nih Pak mengatakan bahwa pimpinan PAN khususnya sempat mengatakan reshaval kali ini akan menyangkut nama besar dan akan mempengaruhi peta politik di Indonesia. Nah seperti apa nih Pak Re melihat statement dari pernyataan politisi senior ini Pak? Iya saya juga baca, cuma kan memang di kita agak remang-remang ya untuk mengetahui siapa kira-kira figur menteri dengan nama besar di kalangan anggota kabinan Pak Jokowi gitu. Nah kenyataannya kan tidak ada gitu ya yang dicopot itu gitu ya. Bahkan tidak ada satupun kursi dari partai politik yang diambil oleh Pak Jokowi. Padahal juga entah ada di mana ya, bersileweran juga pandangan yang menyebutkan kemungkinan ada satu atau dua kursi dari anggota kabinet partai politik ini yang dicopot oleh Presiden. Nah jadi kalau apa yang disebutkan oleh salah satu petinggi partai politik terkait dengan nama besar yang kenyataannya nggak dicopot bahkan bukan hanya nama besar yang nggak dicopot bahkan satupun anggota dari partai politik tidak ada yang dicopot itu gitu menunjukkan seperti yang saya sebutkan itu tadi, betapa alatnya sebenarnya negosiasi ya di internal presiden gitu. Alih-alih dicopot, yang ada-ada malah menambah komposisi partai politik masuk ke dalam anggota kabinet gitu. Kalau sekarang itu mungkin dari 35 anggota kabinet ini lebih dari setengahnya sudah ditempati oleh anggota kabinet dari partai politik gitu. Ini juga agak apa namanya itu ya, bagi saya ya agak bertanya-tanya apakah Presiden mampu nanti mengelola ritme, kepatuhan, fokus dari para menteri ini saat kita menjelang pelaksanaan pemilu 2004 yang akan datang gitu. Sementara kemarin saja, bahkan pemilunya masih jauh, tahapannya belum dimulai gitu. Presiden sudah agak terganggu dengan kinerja dan fokus para menteri yang dianggap tidak terlalu konsentrasi pada perbaikan ekonomi kita dan seterusnya-seterusnya gitu. Nah, inilah yang kita, mungkin setidaknya saya yang menjadi remang-remang juga di satu segi kelihatan Presiden ingin agar anggota kabinetnya itu adalah orang-orang yang sudah fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya gitu ya, dan tentu saja mampu mengemban visi dan misi dari Presiden gitu. Tapi pada saat yang bersamaan justru yang dipilih adalah orang yang punya potensi untuk tidak dapat bekerja selama 24 jam ya, kepada Presiden. Dalam ini Ketua Umum Partai Politik. Oke, Pare, dari penjelasan tadi, Pare, mungkin bisa dibilang Presiden masih didesak-desak oleh Partai Politik ya Pak ya, untuk jatuh menteri. Seperti itu ya, Pare? Ya, saya kira itu tadi yang saya sebutkan tadi tuh, dan negosiasi mereka kayaknya kuat sehingga antara keinginan yang bisa dibaca dari Presiden terhadap reshuffle itu malah seperti nggak tercapai gitu. Apa keinginan itu ya? Mencari figur menteri yang dapat mengemban visi-misi Presiden gitu ya, yang kemampuan dengan kualitas memperbaiki kinerja ekonomi gitu ya, yang tentu saja juga membatasi maksudnya pengaruh dari para mafia gitu. Dan yang keempat adalah fokus gitu. Tapi dengan kenyataannya Presiden mengambil takdir partai politik lebih-lebih itu Ketua Umum, saya kira setidaknya 3 dari 4 target itu dipertanyakan ya, kesuksesannya gitu. Oke, baik Pare, fakta masuknya Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hassan, menjadi Menteri Perdagangan. Apakah bisa dikatakan reshuffle ini sebatas memasukkan PAN ke dalam koalisi? Dan politisi PAN juga mengglorifikasi masuknya PAN ke dalam koalisi dengan kalimat reshuffle besar yang akan mengubah peta politik nasional. Nah, apakah sebatas itu nih Pak, arti reshuffle kali ini Pak Pare? Kalau, enggak, kan kalau mengubah peta iya, karena masuknya PAN gitu. Tapi kan yang kita persoalkan tadi, nama besar itu tadi, kenyataannya nggak ada kan, itu sebenarnya gitu. Yang ada nama besar yang masuk, bukan nama besar yang keluar gitu. Iya kan, dalam hal ini Pak Zulkifli yang masuk ya. Nah, itu tentu Pak Zulkifli punya nama besar, tapi itu bukan keluar, itu masuk. Padahal informasinya sebelumnya yang kita dengar adalah nama besar yang keluar, kan. Ternyataannya nggak ada, jangankan Menteri dengan nama besar. Menteri dengan nama kecil pun, dengan nama kecil pun nggak ada. Apalagi yang berasal dari partai politik, nggak ada yang keluar. Yang ada malah nambah. Nah, yang nambah ini kebetulan adalah nama besar, yaitu Pak Zulkifli Hasan, yang dengan sendirinya kalau kalkulasinya politik, ya tentu ini akan memperkuat posisi presiden, tapi memperkuat posisi presiden bukan berarti membuat kerja-kerja presiden lebih mudah. Itu mungkin dua hal yang berbeda. Justru yang saya lihat itu, mungkin secara politik presiden akan kuat, tetapi secara tujuan, yaitu yang kita sebutkan tadi, mempercepat krisis ekonomi, kemudian mempercepat distribusi makanan pokok, dan menurunkan harganya, kemudian memberantas mafia, lebih fokus pada kerja-kerja. Saya justru tidak terlalu yakin dengan figur-pigur yang dipilih oleh presiden ini akan dapat memenuhinya, itu menurut saya. Oke Pak Reh, nama ponakan Prabowo juga dikabarkan sempat masuk bursa calon wakil menteri, namun batal. Nah Prabowo pun sempat dipanggil oleh presiden. Nah apa yang kira-kira terjadi nih Pak Reh? Tarik-menarik politik seperti apa nih yang kira-kira terjadi Pak Reh? Kalau kan ini lagi yang saya tidak mengerti ya, mengapa presiden menambah begitu banyak wakil menteri, tetapi justru wamen dalam hal ini, tapi justru berasalnya dari partai politik pula. Nah bayangan saya, wakil menteri itu dipilih oleh presiden dalam rangka menimbangi dan menutupi anggota kabinet yang dianggap tidak sepenuhnya dapat bekerja untuk keperluan pemenuhan visi-visi presiden. Dalam hal ini misalnya ketua-ketua umum partai politik yang mungkin nggak bisa 20 kali 7 hari kira-kira, 24 kali 7 hari bekerja untuk presiden. Nah itu bisa ditanggulangi oleh wamennya gitu. Tapi kenyataannya wamennya itu diambil oleh Pak Jokowi dari anggota partai politik pula ya. Oke, tapi kan Pak Presiden juga seringkali dalam pidatonya menyindir menteri-menteri soal, contohnya soal besarnya impor oleh kementerian, bahkan juga Presiden sempat memberikan statement kata bodoh atas banjirnya barang impor. Nah artinya kan Rekha Fakal ini mungkin benar-benar soal kinerja menteri nih atau bisa dikatakan seperti apa Pak Reh? Itu yang menurut saya agak meleset ya. Kalau kan seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Presiden menyebutkan fokus-fokus kinerja macam-macam itu ya, termasuk soal apa namanya itu rendahnya pengawasan dari para menteri terkait dengan impor-impor gitu ya, bahkan menteri-menterinya juga impor dan seterusnya itu gitu. Nah artinya kan Presiden mau mencari orang yang benar-benar mau bekerja untuk beliau gitu loh. Nah artinya apa bekerja untuk beliau itu ya? 7x24 jam dan betul-betul tidak ada visi yang ada di dalam diri para pembantu ini kecuali visi Presiden gitu ya, dan seterusnya, seterusnya itu gitu. Nah oleh karena itu bayangan saya, Presiden akan mencari figur yang non-partai politik, khususnya yang masuk ke dalam struktur kabinet di bidang ekonomi gitu. Nah kenyataannya itu meleset, saya sendiri meleset semua gitu kan. Justru yang masuk adalah anggota partai politik, wamen-wamennya juga partai politik, tidak ada satupun menteri yang disebutkan oleh Presiden, impor-impor itu ternyata yang digeser ya, atau di apapun gitu tuh, meleset juga semua. Jadi ini seperti komposisi yang memperkuat pengawalan terhadap Presiden, yang saya juga bingung, apa yang khawatirkan oleh Presiden lagi sebenarnya dengan 6-7 partai politik bersamanya gitu loh. Nah itu pertanyaan saya. Kenapa masuk harus, taruh lah misalnya, kalau pun masuk, kenapa harus menteri perdagangan, apakah nggak bisa di jabatan-jabatan lain yang memungkinkan sehingga dengan begitu komposisi menteri perdagangan itu betul-betul kalangan mempartai politik gitu ya. Sehingga lebih fokus seperti yang seringkali disebutkan oleh Presiden, dan juga apa namanya itu ya, mungkin secara profesional bisa saja lebih mampu menghadang apa namanya itu ya, mafia-mafia yang makin membesar gitu. Tapi ini kenyataan tidak gitu. Oke Pak Rai, kita melanjut ke nama-nama wakil menteri nih, yang diisi oleh beberapa dari partai politik nih. Seperti apa nih Pak Rai melihat masuknya nama-nama politisi ke dalam kabinet? Figur-figur yang masuk ini, saya kira tidak dalam rangka menjawab apa yang kita baca sebagai keresahan Pak Jokowi dari awal gitu, tetapi itu tadi dalam rangka memperkuat posisi dukungan politik terhadap Pak Jokowi secara politik gitu. Nah oleh karena itu, karena kenyataannya begitu yang terjadi, nah itu yang saya sebutkan tadi bahwa ya ini seperti gali lubang-gali lubang, di sini berlubang ditutupi, besok lubang lagi kita kira-kira gitu. Oke Pak Rai, nah kita masuk ke sisi profil menteri nih Pak. Kita mulai dari Pak Zulkifli Hasan, yang menjadi Menteri Perdagangan. Nah menurut Pak Rai seperti apa nih? Apakah rekam jejak Pak Zulkifli Hasan sesuai nih dengan tugasnya nanti di Kementerian Perdagangan Pak? Ya, beliau kan memang pengusaha juga ya. Kalau soal perdagangan mungkin dari pengalaman ya tentu saja beliau punya. Jadi, tetapi apakah lebih baik dari yang sebelumnya? Kita nggak tahu. Itu kan pertanyaannya gitu ya. Tapi apakah Pak Zulkifli Hasan juga misalnya ya, mampu memberantas praktek-praktek mafia di lingkungan Kementerian Perdagangan? Itu juga kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita jelaskan itu, Pak Zulkifli Hasan adalah ketua umum partai politik. Apakah mungkin sebagai ketua umum partai politik, Pak Zulkifli Hasan punya waktu yang cukup. Penuh, full gitu. Karena ketentuan dalam Undang-Undang itu 24 jam loh dalam ketentuan dalam Undang-Undang itu. Untuk mengurusi hal yang berkaitan dengan dunia perdagangan yang menjadi kewedangan dari Departemen Perdagangan. Lebih pada itu gitu. Kalau saya sendiri. Tapi kan kalau dari seluruh kapasitas, memang salah satu keunikan Presiden Pak Jokowi itu, beliau nggak terlalu terpengaruh dengan gelar-gelar gitu. Bidang ekonomi gelarnya bercam-macam gitu. Jadi udah terbiasa kita melihat justru orang-orang yang tidak memiliki gelar yang sedemikian rupa, tapi memiliki pengalaman yang cukup panjang, di dunia ini justru diangkat oleh Presiden sebagai menteri. Nah kalau itu, dan tidak jarang diantara mereka sukses di bidang itu kan. Nah kalau kita belajar dari situ, Pak Zulkip Liasan sebagai pebisnis tentu memungkinkan untuk masuk di kursi ini. Oleh karena itu, saya tidak mau melihat itu, tapi melihat yang bisa kita ketahui sekarang adalah antara anggota kabinet dari partai politik, dengan anggota kabinet yang dari mon partai politik. Oke Pak, kita masuk ke Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pak Hadi Cahyanto. Presiden Jokowi juga dalam beberapa kesempatan menunjukkan apresiasinya kepada mantan Panglima TNI, Bapak Hadi Cahyanto. Nah di mata Pak Rai Rangkuti sendiri nih, seperti apa melihat sosok Pak Hadi Cahyanto? Iya kan beliau militer ya. Nah jadi mungkin salah satu kegundahan presiden terkait dengan menteri yang sebelumnya adalah pencapaian untuk melakukan registrasi tanah penduduk selama ini. yang kita kenal dengan istilah pembuatan surat tanah gratis kepada masyarakat. Rasanya kalau itu memang presiden agak kecewa karena prosesnya agak lambat. Saya kira inilah salah satu tugas yang mungkin yang diemban kepada Pak Hadi ya. Nah apakah Pak Hadi memiliki kemampuan manajerial, kemampuan mobilisasi agar memang tujuan untuk melakukan pensuratan terhadap tanah-tanah publik dan seterusnya itu akan tercapai gitu. Ya itu memang pertanyaan. Itu pertanyaan yang susah juga kita jawab gitu ya. Ya karena itu prospektum. Tetapi yang kita mau katakan adalah, kalau saya sendiri mau katakan adalah, nah pertanahan ini kan kaitannya juga dengan para mafia ya. Pertanahan ini juga terkait dengan penguasaan pengusaha-pengusaha besar yang sedemikian rupa ya terkait dengan aset kepada tanah gitu. Artinya mestinya yang dilakukan oleh Pak Hadi nantinya bukannya sekedar bagaimana mensuratkan tanah-tanah publik, tetapi juga konteknya adalah bagaimana memastikan ada keadilan kepemilikan terhadap tanah kita gitu. Nah apakah Pak Hadi mampu melakukan itu? Jujur kalau dibuat angka ya, sekarang ini gitu. Misalnya dengan tugas-tugas yang kita bayangkan, katakanlah misalnya distribusi tanah gitu ya, kemudian reformasi akraria secara menyemburu gitu, yang menjadi konsennya Pak Jokowi itu, saya kira kalau saya ditanya masih di angka 40 persen. Oke, kalau melihat Pak Presiden kan saat ini adalah fokusnya ke Ibu Kota Negara nih Pak atau IKN. Apakah Menteri ATR ini akan mempunyai tugas-tugas khusus nih Pak untuk tata ruang Ibu Kota Baru atau seperti apa nih pandangan Pak Rih? Iya tentu saya tidak terhindarkan, karena Ibu Kota Negara Baru itu membutuhkan tanah yang sangat luas untuk dijadikan sebagai bagian dari Ibu Kota Negara. Tentu itu sudah pasti ada ketanya dengan Menteri ATR. Nah, lagi-lagi seperti yang kita sebutkan tadi, apakah dalam perkara yang seperti ini, Menteri baru, Pak Hadi, mampu mengatasi berbagai persoalan terkait dengan pengadaan tanah di IKN. Kita mendengar beberapa persoalan-persoalan misalnya soal tumpang timbih, kepemilikan tanah, apa itu benar milik masyarakat, apa itu milik negara, milik negara yang mana saja, milik perusahaan yang mana saja, yang dikelola yang mana saja, macam-macam, apakah itu mampu nanti akan diselesaikan oleh Pak Hadi. Saya lagi-lagi dalam posisi di angka 40%. Oke, baik Pak. Nah, kita masuk ke nama-nama Wakil Menteri ini. Pak, apakah ada nama-nama Wakil Menteri yang menjadi sorotan dari Pare? Yang baru dilantik, Pak. Ini kan agak sulit kita menduganya, karena ini seperti memasangkan orang yang belum saling kenal ke dalam satu situasi, gitu. Kalau saya lihat, ya. Jadi, Menterinya dengan wakil menterinya adalah orang-orang yang justru mungkin belum pernah bersentuhan juga, gitu. Jadi, kan, kalaupun mereka nanti kerjasama, saya kira butuh waktu bagi mereka untuk bisa sinergi. Bisa saja itu setengah tahun, gitu. Itu artinya optimal kerjanya baru mungkin akan kelihatan tahun 2023 yang akan datang. Jadi, lagi-lagi, ya, saya tidak merasa bahwa situasinya akan lebih baik, ya, dengan dibantu oleh wamen-wamen ini, gitu. Saya tidak merujuk kepada kemampuan individunya, tapi lebih kepada soal kerjasama di antara mereka, mengingat background di antara menteri dan wakil menteri ini kelihatan berbeda sekali, dan bahkan secara personal di antara mereka kelihatan baru bertemu justru setelah dipertemukan oleh Pak Jokowi. Oke, baik. Terakhir question statement, Pak Ray. Kira-kira apa nih kesimpulan Anda melihat reshuffle kabinet yang terjadi di 15 Juni? Silahkan, Pak Ray. Itu yang saya sebut, saya tidak terlalu optimis melihatnya. Saya melihat ini seperti gali lubang-tutup lubang, ya. Oke. Ini, apa namanya, reshuffle ini seperti lebih memenuhi hasrat politik dibandingkan hasrat perbaikan kualitas pencapaian kinerja dari para anggota kabinet. Oleh karena itu, kalau ditarik kesimpulan berapa kira-kira nilai dari, apa namanya itu, reshuffle ini, saya melihatnya angka 40 persen, ya. Nah, meskipun tetap, tapi kan ini di awal, ya. Kita tidak tahu nanti bagaimana mereka bekerja. Mudah-mudahan dengan sambutan pesimisme ini justru meningkatkan gairah anggota kabinet baru ini, termasuk WAMEN-nya, untuk membuktikan mereka layak dipercaya di posisi itu. Oke, baik. Terima kasih pendiri lingkaran, Pak Ray Rangkuti, atas waktunya, Pak. Atas diskusi sore ini. Salam sehat selalu, Pak Ray. Baik, demikianlah Newsmaker Pekan ini. Kita akan berjumpa Pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.